Oke disini kita coba untuk game turbo nya Apakah untuk settingan GPU tuner nya itu sudah muncul atau belum Nah disini sudah muncul ya guys ada di bagian paling bawah Untuk settingan dari GPU tuner nya Dan disini saya menggunakan Poco X3 NFC Saya tes di hp ini juga work Dan kita bakal lihat untuk performa gaming nya untuk Mobile Legends Apakah bisa stabil di 60 fps atau tidak Nah disini kita langsung aja untuk game Mobile Legends Dengan grafik medium dan shadow on Untuk fps nya teman teman bisa lihat di sebelah kiri atas Sudah saya sediakan Kurang lebih seperti ini untuk performa nya Jadi kita cek juga disini Grafik nya medium ya Bayangannya aktif Dan kalau kita lihat itu bisa 58-60 fps ya Tapi kita coba untuk war nanti apakah ada frame drop atau tidak Kalau dilihat seperti ini sih mulus banget ya teman teman Bisa sampai 60 fps stabil Ya kurang lebih paling turun turun cuma 57 fps sampai 55 lah terendah Itu juga masih mulus sekali Jadi nanti simak untuk tutorialnya sampai habis Jangan ada yang terlewat Untuk mengaktifkan GPU tuner switch nya Biar performa nya makin ngajir ya guys ya Sebenarnya caranya hampir sama Yang mengaktifkan GPU di Redmi Note 10 kemarin Tapi disini aku bakal lebih perjelas Karena ada sedikit perbedaan untuk input nya Oke guys langsung aja kita masuk ke dalam tutorialnya ya Oke kan jadi disini aku tes menggunakan Poco X3 NFC Dan untuk hasilnya lancar ya guys ya Untuk settingan GPU di game turbo nya bisa terbuka Dan disini untuk posisi MIUI saya ada di posisi MIUI 12.5.3 global stabil Oke dan langsung aja ya kita masuk ke dalam tutorialnya Dan yang pertama-tama yang perlu teman teman siapkan adalah koneksi wifi Bebas untuk koneksi wifi nya dari hotspot hp juga bisa Nah disini yang penting kita sudah connect ke dalam wifi Lalu setelah itu yang perlu teman teman siapkan adalah aplikasi LADB dan juga set edit Nanti untuk aplikasinya aku akan sediakan di kolom deskripsi atau di kolom komentar Oke jadi setelah itu kita masuk ke dalam pengaturan Kita ketuk di tentang telpon Teman teman bisa klik beberapa kali di versi MIUI nya Jadi saya contohkan disini saya ketuk beberapa kali sampai muncul Seperti ini guys sampai muncul sekarang anda adalah seorang developer Jika sudah nanti teman teman bisa klik kembali Lalu kita bisa scroll ke bawah teman teman Kita cari di setelan tambahan Setelan tambahan kita klik Lalu setelah itu kita geser lagi Kita masuk ke dalam opsi pengembang Nah setelah masuk maka akan tampilan seperti ini ya Ini tandanya opsi pengembang sudah aktif Lalu kita geser lagi ke bawah Dan disini kita klik yang awalnya kan seperti ini guys ya Awalnya kosong semua ya Lalu disini kita klik dulu yang debugging USB Yang paling atas sendiri guys Oke kita tunggu sampai selesai Setelah itu nanti kita tinggal klik ok Nah jadi yang di bawahnya juga ada debugging near kabel Ini juga kita aktifkan aja Kita centang Lalu setelah itu kita klik isinkan Di bawahnya lagi ada install via USB Kita centang lagi teman teman Nah ini kayaknya harus login di mi account dulu ya Jadi karena aku sudah login di mi account Maka aku langsung bisa untuk mengaktifkan install via USB Nah setelah centang seperti ini yang bawahnya juga kita centang guys Debuging USB Setelah itu tinggal kita klik yang berikutnya aja Ini sudah benar Lalu setelah itu teman teman bisa kembali lagi ke dalam menu utama Nah kita kembali ke menu utama Setelah itu kita buka aplikasi LADB nya Kita klik Nah maka akan muncul seperti ini guys Jangan dipencet dulu guys Kita split screen dulu Biar untuk memasukkan angkanya itu nanti mudah Oke kita masuk ke dalam pengaturan Lalu disini kita kembali lagi guys Ke dalam menu setelan tambahan Ke menu opsi developer tadi Opsi pengembang Ini ya Kita klik lagi Nah setelah itu kita scroll lagi ke bawah Kita cari yang namanya Debugging near cable guys Kita klik untuk debugging near cable Lalu setelah itu kita scroll lagi ke bawah Kita klik yang pasangkan perangkat dengan kode pemasangan Maka akan muncul kode pair seperti ini Nah kita pasangkan aja guys Jadi untuk port yang ada di bawah ini Kita isi ke port Lalu untuk kode pemasangan Kita isi ke pairing kode Untuk portnya kita hanya ambil 5 digit setelah tanda titik 2 ya Oke dan disini kita langsung aja untuk masukkan ya Untuk port saya 37597 Oke lalu untuk kode pemasangan wifi nya kita masukkan ke pairing kode 086 027 Eh sorry salah 086 027 Nah ini sudah benar Nah jadi dicek lagi ya teman-teman Yang penting sudah benar dan sesuai Setelah itu kita klik ok aja Maka akan muncul seperti ini guys Nah muncul notif seperti ini Proses debug near cable terhubung Nah setelah itu tinggal kita ketikan aja untuk scriptnya Nanti aku akan sertakan juga di kolom komentar Nah karena aku sudah copy Maka aku langsung aja untuk paste scriptnya disini Jika sudah seperti ini Kita cek lagi sudah betul Nanti kita langsung aja untuk klik berikutnya Dan hasilnya bakal jadi kosong seperti ini Oke dan setelah itu kita kembali ke dalam menu utama Nah lalu kita buka untuk aplikasi set editnya Kita klik aja Kalau ada tulisan seperti ini kita klik ok Oke lalu disini kita klik yang di pojok kanan atas Dari sistem tabel kita ubah ke global tabel Seperti ini ya guys ya Nah kalau kita cek disini Untuk GPU tuner switch nya itu belum muncul ya guys ya Nah bagaimana untuk cara memunculkan GPU tuner switch Kita bisa scroll aja ke paling atas sendiri Kita klik add new setting Lalu disini tinggal kita ketikan GPU tuner underscore switch Nah kurang lebih seperti ini untuk tulisannya Jangan salah ya guys ya Setelah itu kita klik save change Nah setelah itu untuk edit settingnya Kita tulis true True T-R-U-E Seperti ini guys Jika sudah kita klik save Nah kita cek apakah sudah muncul Kita geser aja ke bawah Oke sudah ada ya Untuk GPU tuner nya sudah muncul Oke dan disini kita kembali ke menu utama Kita masuk lagi ke dalam game turbo Kita masuk ke settingan Nah disini kita scroll aja Kita cari fitur game turbo Fitur spesial Kita klik Kita klik game turbo Nah belum muncul ya guys Nah bagaimana cara memunculkan unlock GPU nya Kita klik settingan Lalu kita klik orientasi berada Yang utamanya vertikal Kita ubah ke mendatar Setelah itu kita kembali guys Kita kembali lagi Lalu kita masuk lagi ke dalam game turbo Nah selamat Untuk settingan GPU nya sudah muncul ya guys ya Ada di bagian paling bawah Seperti ini guys Nah kalau kita klik Maka akan ada settingan seperti ini Kita bisa setel untuk setelan GPU nya Mau settingan di bawaan Ibadahnya seimbang atau yang kualitas tinggi Ataupun custom juga bisa Nah jadi bisa disetting sesuai selera aja Nah mungkin segitu dulu dari ruang senja ID ya Semoga tutorial ini dapat bermanfaat buat teman-teman Kalau ada pertanyaan bisa komentar aja di kolom komentar Jangan lupa subscribe di ruang senja ID Biar dapat tutorial dan review seputar gadget berikutnya So kali ini ruang senja pamit dulu And see you next video Bye bye